Berapa CC minimal motor itu bisa disebut sebagai MOGE? Istilah MOGE atau motor gede, pastinya sudah gak asing lagi di telinga para pecinta otomotif. Meski istilah MOGE ini telah laman digunakan, tapi ternyata definisi orang mengenai MOGE ini masih berbeda-beda lho. Ada yang bilang MOGE itu minimal harus bermesin 500 CC. Ada juga yang bilang 400 CC sudah bisa dibilang MOGE. Bahkan katanya motor 250 CC juga sudah dibilang sebagai MOGE. Nah, jadi gimana nih? Memang ada beberapa pendapat mengenai berapa minimal CC dari MOGE ini sendiri, khususnya di Indonesia ya. Menurut Kristianto Gunadi, Presiden Direktur PT Petajaya Laju Motor sebagai APM Motor KTM di Indonesia, mengatakan, yang termasuk MOGE adalah motor dengan CC minimal 400 CC. Hal ini juga sama seperti yang diucapkan oleh Marketing Manager 2W PT Suzuki NoMobil Sales, Banggas Pardede. Menurut beliau, motor mulai 400 CC ke atas sudah bisa dibilang sebagai MOGE. Tapi berbeda dengan pendapat dari Head Sales dan Promotion PT Kawasaki Motor Indonesia atau KMI, Michael Chandratanadi. Beliau mengatakan, motor baru bisa dibilang sebagai MOGE kalau minimal CC-nya itu mulai dari 600 CC ke atas. Dan dari Kuguh Honda, Direktur Pemasaran PT Astra Honda Motor atau AHM, Thomas Wijaya mengatakan, pihaknya menyesuaikan dengan regulasi pemerintah dan IC atau Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia. Sedangkan menurut pihak IC, Hari Budianto sebagai Sekretaris Jenderal IC mengatakan, berdasarkan PPNBM atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, MOGE adalah termasuk dalam barang mewah dan terkena PPNBM itu. Dan motor di atas 250 CC telah terkena pajak sebesar 60% sampai 125% yang mana ini masuknya ke dalam pajak barang mewah. Yang berarti, motor mulai mesin 250 CC ke atas, sudah bisa dibilang sebagai MOGE. Hmm, berarti ZX25L termasuk MOGE dong. Gimana guys menurut kalian? Tapi gampangnya sih untuk membuktikan MOGE atau enggaknya? Coba parkir di depan lobby mall aja ya. Kalau aman dan gak diusir pasat pump, berarti itu MOGE. Kalau aman dan gak diusir pasat pump, keren juga ya. Oke. selamat menikmati